Ya pemerintah tidak hanya organisasi Islam di Indonesia angkat bicara terkait status tersangka yang diberikan kepada Basuki Cahaya Purnama. Ya sejumlah pejabat negara seperti calon gubernur DKI Jakarta doberurus 1 dan 3 ikut berpendapat. Mereka memberi dukungan dan berharap agar proses hukum berjalan dengan seadil-adilnya. Serta hal ini menjadi ujian untuk membangun sistem peradilan pidana yang baik di Indonesia. Sekarang ini percakapannya sudah pindah ke ranah hukum ya, ke ranah penyidikan. Dan Mabes Purri sudah memutuskan itu dalam satu proses investigasi yang diselenggarakan secara lebih terbuka. Meskipun saya sebenarnya investigasi itu seharusnya tertutup, tapi ini sudah terjadi kan. Maka marilah percakapan itu kita serahkan kepada proses hukum ya. Karena apapun sebetulnya ujian bagi sistem hukum kita, sistem peradilan pidana kita itu dimulai sekarang. Kita berharap agar proses penegakan hukum dijalankan dengan benar, sesuai dengan semua peraturan yang ada. Dan pihak kepolisian terus tetap menjaga independensi seperti yang selalu dijaga oleh kepolisian. Jadi kita berharap bahwa dari langkah-langkah yang lakukan kepolisian itu sepenuhnya untuk penegakan hukum. Saya tidak punya banyak komentar terkait itu, ya kita lihat saja. Dan saya berharap Pak Huk bisa menghadapi situasi dengan baik.